oke baik bang dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam peternakan nah kita sekarang sudah ada di depan kandang ini yang di depan kita yang di plastik-plastikin ini tongkol jagung yang sudah dihaluskan ataupun yang sudah digiling halus ini untuk pakan lembu kambing dan nombah nanti kita fermentasi lalu kita berikan tapi kita mau vlog-vlog ke dalam kandang dulu untuk kita melihat kemana ada pohon melon yang ditanam kita lihat perkembangannya sudah bagaimana ya kita pupuk dengan kotoran domba dan lembu katanya itu sangat bagus nah kalau yang ini tuh dedak untuk pakan lembu domba kambing juga ya salah satu dari bahan-bahan untuk osentrat ini sangat halus ya Nah kita masuk dulu ini kandang kosong karena kita biasanya itu ada pembesaran tapi kali ini tidak karena ada program yang lebih baik daripada itu sementara waktu ini nah kita mungkin untuk bahan lebaran aja saja untuk stok nanti kita buat untuk kedepannya gimana kita ke kiri nah jadi ini yang di drum ini tadilah bahan-bahan tongkol jagung konsentrat yang kita buat itu dari tongkol jagung dedak dan lain sebagainya kita jadikan satu kita aduk lalu kita resep dan kita masukkan ke dalam ini tong kalau kita cium aromanya nih harum abar mengambil konsentrat bagi kalian yang mau cari jodoh ini adik saya masih single nih jadi cara pengambilannya pun sangat mudah kita sudah sediakan sekop untuk mengambil konsentrat dari dalam tong ataupun drum kita tepatkan disini ukurannya sudah sesuai di dalam wadah ini kira-kira kita sudah luber sudah tidak perlu dipadatkan nanti itu takeran untuk lembu kita serak langsung gitu lah ya kan kira-kiranya ini kita bikin yang tidak terlalu halus ya karena kita forsikan di tongkol jagung jadi dia agak sedikit kasar namun tidak terlalu kasar tapi kalau mau lebih halus lagi kita banyakkan dedaknya kita dedak yang terbuat dari sekampadi itu digiling kalau yang masih ada menir-menirnya itu jauh lebih bagus juga lalu kita tutup kembali dengan rapat yang tujuannya agar tidak masuk udara dari luar ke dalam agar tetap dia tahan untuk berbulan-bulan bahkan bertahun tahan jadi tetap terjaga untuk keringnya dan wanginya tetap oke dia mau kesana kita kesana ya nah loh ternyata sudah di ecer ya kan kawan kita sudah kurang lebih empat minggu eh empat minggu empat hari tidak ke kandang ternyata sudah memang proses penanaman melon ini tidak terlalu sulit ya dan dia tidak terlalu lama juga untuk proses besarnya katanya ini usia 20 20 hari sudah ini dia sudah berbuah dan usia kurang lebih 2 bulan setengah lah katanya sudah bisa panen ini yang nanam memang orang yang di kandang kebetulan dia ngerti tentang ini ini mau dijelar-jalarkannya ke sini nanti bakal banyak melon ini ayam ini buat rusuh lebih nyawa itu hah lebih nyawa atau ular udah besar udah berbunga dia nih hah udah ada bunganya nih totalnya ada oh nyawa besar kali tuh satu dua tiga empat lima Ins Ricky kurang lebih 33 jadi ada 33 pot yang berisi tanaman melon dan ini tidak sama ya semuanya berbeda-beda hanya ada berapa jenis ya ini jenisnya jadi ada yang jenis ini ada yang jenis ini dan ada jenis ini jadi banyak jenisnya ini mau ini dulu coba-coba dulu tes dulu nanti kalau berhasil dan rasanya dapat mana yang paling bagus dan unggul cita rasanya paling diminati nanti kita tanam itu banyak-banyak untuk di sini karena di wilayah sini lumayan juga kalau untuk buah melon selamat menikmati ini kayaknya sudah mulai memasuki Hai taik romba untuk dimuat ini kemarin saya terangkan ya ini kemarin sebelum kosong seperti ini ini untuk bibit-bibit jantan yang usianya di bawah tujuh bulan yang ya baru-baru lepas nyusu lah kita letak sini kita kembangkan kita besarkan setelah besar kita letak di ruangan tengah dan nanti kalau sudah masuk di bagian sana itu biasanya sudah pemilihan untuk dijual Hai kalau yang ini biasanya untuk kita letak jantan-jantan yang memang sudah apa ya sudah ada pemiliknya kita letak sini untuk menunggu proses pemuatan kalau yang disini yang lembu besar-besar tinggi 150 60 khususnya untuk lembu apa ya pedaging di sana ada cacahan rumput odot yang tidak digiling hanya dicacah dan kalau yang disini ini rumput gajahan yang sudah digiling namun dia sudah kering tapi tidak masalah tetap mau dan ini ada yang masih masih hijau untuk mesinnya kita pakai yang ini karena yang sana choppernya terlalu kasar sehingga batangnya itu tidak bagus untuk dikonsumsi ternak nanti sumpah dah kita lanjut Wow ini besar kali dengan kawan domba ini domba baru beranak tapi udah setinggi nih eh eh besarnya oke kita ke sini ini sudah bagian pemetalan ini sudah dipetal kenapa harus dipetal biar supaya dia lebih fokus untuk makan nah ini ini pejantan yang tinggi 155 kita siapkan untuk pejantan disini namun tidak kita buat terlalu gemuk memang sengaja karena kalau ini basah lantainya hujan licin bahaya bisa cedera patah kaki yang kemarinnya sempat hancur sampai depro sekarang Alhamdulillah sudah bagus lagi karena disebabkan dianya tuh belum terbiasa makan kos yang terbiasa lembu lapangan makannya rumput liar kali ini dianya makan kayak gini jadi enggak mau makan tapi sekarang Alhamdulillah sudah pulih tapi satu bulan setengah kita juga itu baru mau makan ini berlahiran lho nah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!